Intro Halo Teteh, apa kabar? Kesitu Hai, kabar baik Wah sekarang dilihat Masih awet muda nih, tipsnya apa? Biasa Apa ya tipsnya ya Akhirnya gak ada tips-tips khusus deh Biasa-biasa aja Gak ada khusus sama sekali Apakah Teteh ini ada olahraga khusus? Terus juga tips memilih makanan Jadi gini ya Sebenernya tips Tips ala aku Itu sebenernya simple aja Jadi ngerasa gak pernah tua Meskipun usia sudah bertambah-tambah Udah dibilang senior lah Apalah Tapi jujur aja Saya itu gak pernah ngerasa Menjadi tua Tapi saya baru sadar Kalau saya sudah tua itu kalau sudah melihat usia anak saya yang pertama Anak saya yang pertama itu kan Usianya sudah 23 tahun Ya kan? Jadi disitu saya baru ngerasa Ya Allah Gila Anakku sudah 23 tahun Gitu aja Tapi selanjutnya balik lagi Kalau udah kumpul sama teman-teman Sesama Persinetronan Mainkan Saya kan lagi syuting SCBD sama Billy Ada sama Maria Fania Mereka muda-teman Mereka muda-muda semua Jadi saya ketarik tuh Ketarik auranya Gitu Ya pokoknya Jangan pernah ngerasa Tua aja Gitu aja Saya tadi ada tips Ini gak sih Kayak dalam soal makanan Misalkan tidak makan gula Atau apa Jujur aja Kalau lagi pas gak syuting Memang saya itu kan Udah kebiasaan Dari remaja Suka puasa Senin Kemis Misalkan itu ya Itu juga apa ya Selain apa ya Itu kan setelah menahan hawa nafsu makan juga Itu juga satu ibadah juga Nah kalau misalkan lagi gak syuting Ya saya gak akan mungkin Kalau saya lagi syuting saya gak puasa Karena kan saya takut juga nanti Kurang energi dan lain-lain Jadi kalau misalkan saya sih Sebenarnya apa ya Kurangin makan malam aja Kalau bisa makan malam itu sama sekali gak Itu Tapi gak cuman itu Olahraga juga penting Nah kebetulan Aku tuh tiap pagi Itu selalu olahraga Entah itu jalan pagi Itu entah sepeda Tapi selalu saya usahakan Kalau tidak capek banget Saya hampir tiap hari itu jalan Sekitar 5 kilo 5 kilo itu habis setiap hari Kalau anak sepeda Bisa lebih dari itu Jadi Olahraganya simple aja Ya kalau untuk Main alat beban Supaya lebih kencang gitu Itu paling di rumah aja Latihan beban aja gitu Selebihnya saya gak ada waktu lagi Dan saya juga Apa ya Kadang-kadang suka Meningkat waktu Karena kalau saya harus pergi ke gym Jujur aja Waktunya habis sana Mending saya sambil ngurusin rumah Jadi saya olahraga di rumah Atau di sekitar rumah Dipuji sama anak-anak saya Karena mungkin ya Kalau anak saya saya tanya Terus saya tanya Mama kelihatan tua ya Mereka jawabnya enggak kok Gitu Cuma kalau misalkan dipuji langsung Jarang dipuji Kalau suami muji Karena ada sesuatu Ya dia muji gitu loh Ya sebisa aja lah Kayaknya gak terlalu yang berlebihan Pokoknya kalau memuji itu Biasanya Ya pernah sih dipuji Tapi kalau biasanya muji itu Biasanya kalau ada Menginginkan sesuatu Anak-anak juga Menginginkan apa Baru muji mamanya gitu Papanya apa lagi gitu Mika sekarang Kalau tata modis banget nih Apa sih tips-tips family fashion Di usia senior ini Usia senja maksudnya Gak ada justru Justru saya gak terlalu modis Menurut saya Gaya saya itu masih seperti dulu Saya gak berubah Karena saya kadang juga masih Pake baju-baju jadul saya Ya anggur masih muat gitu Jadi saya juga agak sedikit Menghemat tidak beli baju ya Karena baju-baju lama saya Masih kepake semuanya gitu Ya udah gitu Kalau masalah trend Atau apa Saya gak terlalu ngikutin banget ya Karena belum tentu trend Saat ini cocok buat saya gitu Jadi ya kalau misalkan Kebetulan saya ada Ya saya pake Tapi kalau enggak Ya saya gak maksain Gitu Nah tata nih sebagai orang tua Pasti kan waktu anaknya sakit Sumpah memberi paracetamol ya Paracetamol sirup Nah sekarang nih ada berita Katanya Ikatan Dokter Enak Indonesia Itu menghimbau Mengsarankan Agar Para ibu itu tidak memberikan paracetamol sirup Tanggapan ibu bagaimana Sebagai orang tua Gini Kebetulan anak saya itu Sudah beranjak besar ya Maksudnya bukan anak-anak lagi Yang dikasih paracetamol Maksudnya sirup Obat sirup ya Jadi mungkin Kalau yang udah lama Saya tidak menggunakan Obat penurun panas Buat anak-anak saya itu Sejenis itu Jadi memang saya gak biasa Dengan sirup-sirup seperti itu sih Karena mungkin anak saya Alhamdulillah Saat ini udah pada gede ya Yang satu udah dewasa Yang satunya Remaja beranjak ke dewasa Jadi memang Kayaknya Gak terlalu mempan juga sih Kalau yang sirup-sirup gitu Jadi maaf Kalau saya dari Waktu masih Sebelum ada larangan Mungkin iya Tapi setelah sekarang Saya gak pernah kasih anak saya Sirup paracetamol Seperti itu Emang gak pernah Ya Anggapan saya Kalau emang itu dilarang Ya mungkin kan itu ada Sebab akibatnya Mungkin kedokteran Lebih tahu ya Nah Tentu di dalam soal fashion Ada ini gak sih Suka warna tertentu Misalkan memilih Pakaian apa Supaya lebih terat Lebih cerah Lebih langsing gitu Kalau saya sih Senangnya cerah ya Karena kalau cerah itu Apa ya Hati kita juga ikut Berbunga-bunga Jadi kadang-kadang gini deh Jadi gini-gini Kebalik sih Maksudnya gini Cara berbusana kita Biasanya itu Mencerminkan hati kita Gitu Kalau hati kita itu Berbunga-bunga Atau happy Pasti Maunya pakai baju yang Cerah-cerah gitu Nah kebetulan memang Saya sukanya cerah aja gitu Jadi Baju saya itu Jarang banget yang gelap Selalu cerah gitu Oke deh teh Makasih teh Iya sama-sama Hai pemirsa Pakai topi dulu Saya mau syuting nih Jadi tunggu dulu Hai pemirsa Aku kalau Sehari-hari Atau syuting Ini andalan Aku yang kecil Ini selalu aku Aku bawa kemana-mana Karena aku Ngomong ada ketinggalan Jadi ini sebenarnya Ini sebenarnya Lebih untuk tacap Ya Jadi apa aja Di dalam sini Yang penting itu Ini ada Aisedo Ya Ini aisedonya Ini sudah 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 ada kuasnya Jadi kalau misalkan Jadi kalau misalkan Saya pakai juga udah praktis Nggak nyari-nyari lagi Kuasnya ada di mana Gitu kan Jadi praktis nih Terus untuk Blast on-nya juga Sudah ada Nih Blast on-nya tuh Langsung juga sudah ada Kuasnya Jadi kalau misalkan Nih Misalkan Ini tinggal Tinggal Nih 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 Ini tinggal Nih Jadi nggak bawanya Nih 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 Terus Lipstick Lipstick itu ada Dua macam Satu Lipstick yang merah Satu Lipsticknya itu Yang Lebih natural Nah Kalau misalkan Shooting Aku biasanya Pakai yang Merah Terus Kalau yang Hari-hari Saya Pakainya Natural Gitu Terus Supaya Nggak Kelihatan Bangun Tidur Aku Bisa Pakai Eyeliner Untuk Baha Mata Nah Aku Bisa Pakai Ini Nggak Boleh Ketinggalan Sama Sekali Jadi Aku Punya Dua Alat Makeup Yang Satunya Alat Makeup Gede Tapi Isinya Sama Barang-barang Sama Semuanya Jadi Kalau Aku Beli Itu Dua Jadi Itu Yang Buat Nanti Di Rumah Ini Dibawa Nah Apalagi Oh Ya Parfum Parfum Kecil Yang Buat Sini Biar Wangi Kalau Ada Aroma Wangi Kalau Ketemu Teman Juga Wangi Kenapa Karena Nanti Kalau Nggak Wangi Teman Kita Kabul Ya Kan Jadi Ini Penting Kecil Aja Itu Penting Loh Catat Ya Jangan Pernah Bau Keringet Langsung Orang Seneng Tiba Tiba Langsung Memutuskan Bersahabatan Bawa Badan Itu Penting Apalagi Ya Betas Mata Nah Ini Betas Mata Aku Pakai Soflens Aku Minus Dua Sentengah Jadi Aku Harus Pakai Soflens Yang Berwarna Kenapa Berwarna Supaya Beda Aja Gitu Kalau Yang Nggak Berwarna Seaja Nggak Tihata Jadi Nggak Rugi Karena Ini Minus Gitu Jadi Ini Suka Kering Jadi Ini Bener Nggak Ketinggalan Bisa Nangis Apalagi Ya Yang Lain Ya Lain 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 Terus Ini Maskara Nah Maskara Ini 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 Wajib Juga Kenapa Karena Ini Supaya Kelihatan Natural Ini Yang Clean Yang Yang Nggak Ada Warna Tuh Sudah Sudah Itu Itu Aja Ini Pokoknya Barang Wajib Yang Aku Harus Bawa Tidak Boleh Ketinggalan Kalau Ini Ketinggalan Aku Bisa Balik Lagi Entah Itu Di Tol Entah Itu Dimana Harus Kembali Lagi Jadi Supir Aku Harus Nging Nging Kalau Supir Aku Enggit Yang Komen Supir Aku Jadi Semuanya Itu Ketinggalan Gara Supir Jadi Saya Bisa Parah Terus Satu Lagi Satu Lagi Apa Ya Oh I Ikat Rambut Jadi Di mana Ya Bawa Kali Ya Ya Bisa Pulang Ya Ini 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 Ikat Rambut Hitam Jadi Ini 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 Penting Ikat Rambut Itu Mempertahankan Rambut Saya Kriwil Kriwil Jadi Kalau Misalkan Lagi Pas Lagi Nggak Tek Lagi Nunggu Giliran Tek Rambut Aku Kul Kul Ke Atas Jadi Begitu Dibuka Rambut Sudah Melambai Lambai Dan Itu Tips Aku Jadi Nggak Usah Perlu Pakai Kerli Lagi Cukup Dengan Ikat Rambut Kul 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 Satu Lagi Kipas Jadi Penting Banget Karena Usia Usia Saya Yang Sudah Remaja Ini Seri Kepanasan Jadinya Penting Sekali Kalau Misalkan Pakai Kipas Angin Ada Kipas Angin Yang Ada Kipas Kipas Angin Yang Ada Standing Nah Kalau Ini Kalau Yang Misalkan Pas Sagi Tag Pakai Ini Jadi Aku Juga Nggak Mau Repotin Para Kru Minta Kipas Gitu Sampai Jumpa Sampai Jumpa Jadi Itu Tips Dari Aku Semoga Berguna Udah Udah